Kita cukup kaget sekali, roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Sulama Indonesia Pusat, bertanya langsung kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035, artinya 15 tahun ke depan ingin menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya ujung-ujungnya muncullah sebuah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi, yaitu mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia. Sudah dihapus. Bahkan Dirjen Kemendikbud mengeluarkan Kamus Sejarah Indonesia. Jadi sekarang Kamus Sejarah Indonesia tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam. Seperti Muhammad Natsir, pencetus NKRI, itu sudah tidak ada lagi. Hadratus Syekh Hashim As'ari sudah tidak ada lagi. Kei Haji Wahid Hashim dari Nahdratul Ulama sudah tidak ada lagi. Kei Haji Mudhakir dari Muhammadiyah tidak ada lagi. Kei Haji Agus Salim dari Serikat Islam sudah dihapus. Bahkan Buya Hamka sudah tidak ada lagi. Jadi yang dimunculkan Kamus Sejarah Baru di Indonesia, yang dimunculkan oleh Dirjen Kemendikbud, ini justru DNI date. Tokoh-tokoh PKI dan beberapa tokoh-tokoh PKI yang lain. Inilah Kamus Sejarah Indonesia yang baru. Ini sangat membahayakan. Bahkan Mbak-Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pakar-pakar terseperti Profesor Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik dan Ilmu Militer Unipsas Indonesia. Beliau memberikan statement di media. Jadi sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di DPR RI, yang jumlahnya kurang lebih 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Nah itu menurut Profesor Salim Said, mereka sekarang balas dendam dengan menggunakan kekuasaan. Balas dendam terhadap kaum muslimin, Islam dan ulama. Kira-kira terasa enggak ilmu? Terasa sekali. Bahkan Profesor Nazaruddin Samsuddin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Indonesia akan jadi Singapura kedua. Kalau umat Islam tidak bangkit. Bahkan mantan ketua penasihat KPK, yaitu Bapak Dr. Abdullah Hehamahua. Beliau menyampaikan, minta kepada ormas-ormas Islam di Indonesia untuk siaga satu. Siaga satu. Kenapa kok siaga satu? Tinggal tunggu giliran untuk dihabisi. Pertama HTI, sudah. Kedua FPI. Nah sekarang targetnya Muhammadiyah. Habis itu Majelis Sulama. Bahkan di DPR RI, penghapusan artinya pembubaran Majelis Sulama sangat masif sekali. Terutama kader-kader komunis yang ada di DPR RI. Masyurah Muslimin, Jemaah Subuh, Rahimahumullah. Problematika umat kontemporer terlebih ketika kita mencoba untuk melihat potret Indonesia kekinian. Saat Indonesia berubah kiblat ke China. Ada dampak, ada implikasi i-polisosbut hankam. Itu yang disampaikan oleh Stapang 5 TNI, yaitu Bapak Mayor Jenderal Aditya Warman Toha di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Masyurah Muslimin, Jemaah Subuh, Rahimahumullah. Saat kita melihat Indonesia sekarang ini dalam posisi dilematis. Saat bahkan ada sebuah nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448. Di dalamnya isinya Kementerian Luar Negeri China dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, yaitu percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan ini kebalikan dari apa yang ada di Turki. Kalau di Turki dalam waktu 50 tahun berubah dari sekuler ekstrim menjadi islami yang digerakkan oleh Presiden Turki Toyib Erdogan. Bahkan beberapa tokoh-tokoh nasional dari Indonesia, salah satu di antaranya Profesor Didin Hafiduddin, Rektor Ibn Khaldun Bogor, terbang ke Istanbul, Turki mencoba untuk bertanya langsung kepada Presiden Turki Toyib Erdogan. Apa kiat rahasia untuk merubah Turki dari sekuler ekstrim menjadi islami? Ternyata ada tiga, tiga yang digerakkan oleh Presiden Turki Toyib Erdogan. Yang pertama gerakan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua gerakan jakat infak dan sadaqah. Kemudian yang ketiga yaitu menyambung silaturahim, membangun silaturahim antara umarak dan ulama, antara ormas-ormas islam, tokoh-tokoh islam, aktivis-aktivis islam. Sehingga dalam waktu 50 tahun Turki berubah dari sekuler ekstrim menjadi islami. Bahkan Turki sangat disegani di seluruh dunia sekarang ini. Beda dari Turki yang dulu. Tapi ketika kita melihat potret Indonesia kekinian, ini kebalikan dari Turki. Dari islami akan dijadikan menjadi sekuler. Sehingga akhirnya kita bisa melihat perubahan ini tahap demi tahap, terstruktur sistematis dan masif. Saat Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dari situlah start awal. Keluarlah sebuah statement, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu di Indonesia, itu komunisme, itu musuh terbesar Pancasila. Tapi sekarang agama itu musuh terbesar Pancasila. Bahkan kalau dulu kita lihat musuh terbesar Pancasila itu adalah PKI dan penista agama. Tapi sekarang yang kita saksikan justru penista agama didindungi oleh negara dan digaji oleh negara. Sebagaimana yang kita saksikan mulai dari Ardi Armando, Abu Janda, Deni Sirgar dan beberapa yang lain. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat, berkirim surat ke Baris Krim Mabeswari untuk menangkap Adi Armando. Karena apa? Dia dengan terang-terangan melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Itu sudah berapa tahun sampai sekarang tidak digubris. Bahkan Adi Armando sampai sekarang dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Nah inilah yang terjadi. Belum lagi yang lain-lain. Inilah realitas yang ada. Masjolul Muslimin, rahimahumullah. Bahkan statement terakhir, Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, dia minta kepada seluruh umat Islam se-Indonesia untuk bergeser dari ketaatan pada kitab suci, menjadi ketaatan kepada konstitusi. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia ini diminta untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi taat kepada konstitusi ciptaan manusia. Itulah statement yang terakhir dari Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi benar-benar gerakan pemingkiran agama sangat terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan sampai dalam lingkup pendidikan, kita cukup kaget sekali roadmap pendidikan nasional 2020-2035 sudah tidak ada lagi agama. Sampai akhirnya dua ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Majelis Sulamak Indonesia Pusat, bertanya langsung kepada Mendikbud Pak Nadiem Makarim. Apakah dengan roadmap pendidikan nasional 2020-2035, artinya 15 tahun ke depan ingin menjadikan generasi Indonesia menjadi generasi ateis, komunis? Tidak ada jawaban. Tapi akhirnya ujung-ujungnya muncullah sebuah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi yaitu mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia. Sudah dihapus. Inilah. Jadi tahap demi tahap pemingkirakan pemingkiran agama ini terstruktur masif, tersistematis dan masif sekali. Bahkan Dirjen Kemendikbud mengeluarkan Kamus Sejarah Indonesia. Jadi sekarang Kamus Sejarah Indonesia tidak ada lagi tokoh-tokoh Islam. Seperti Muhammad Nasir pencetus NKRI itu sudah tidak ada lagi. Hadratus Syekh Hashim As'ari sudah tidak ada lagi. Kei Haji Wahid Hashim dari Nahdratul Ulama sudah tidak ada lagi. Kei Haji Mudhakir dari Muhammadiyat tidak ada lagi. Kei Haji Agus Salim dari Serikat Islam sudah dihapus. Bahkan Buya Hamka sudah tidak ada lagi. Jadi yang dimunculkan Kamus Sejarah Baru di Indonesia yang dimunculkan oleh Dirjen Kemendikbud ini justru DNI DIT tokoh-tokoh PKI dan beberapa tokoh-tokoh PKI yang lain. Inilah Kamus Sejarah Indonesia yang baru yang dimunculkan. Sehingga akhirnya beberapa ormas-ormas Islam protes termasuk PBNO protes tapi tidak dikobris. Inilah yang terjadi. Jadi gerakan peminggilan agama ini benar-benar terus bergerak. Karena apa? Konsekuensi dengan nota diplomatik Beijing 1448 Indonesia wajib harus menjadi negara sekuler. Kalau Indonesia menjadi negara sekuler otomatis komunis akan bangkit. Itu logika politiknya. Masalah muslimin jama' subuh rahimah kumulullah. Bahkan kita cukup kaget sekali di Taman Mini Indonesia Indah dibangun Monumen Laskar Cina Poh Antui diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo. Pada saat peresmian itu disaksikan Sembilan Naga dan Mendagri Pidato dengan peresmikan Laskar Cina Poh Antui ini mengingatkan kembali siapa leluhur bangsa Indonesia. Jadi leluhur bangsa Indonesia itu Cina. Itu menurut Mendagri Pak Cahyokumolo. Sehingga akhirnya pakar-pakar sejarah di Jakarta termasuk Pak Ridwan Saidi itu budayawan Betawi marah. Ini belajar sejarah dari mana Pak Mendagri ini? Marah betul. Bahkan beberapa tokoh-tokoh di Jakarta minta dihancurkan itu Laskar Cina Poh Antui. Monumen Laskar Cina Poh Antui. Kenapa? Ternyata setelah diungkap sejarah dan itu diungkap oleh Jenderal Ahana Sution bahkan beberapa tokoh-tokoh yang sudah wafat ternyata Laskar Cina Poh Antui itu diciptakan oleh penjajah Belanda untuk mematah-matahi pribumi dipersenjatai oleh Belanda penjajah Belanda bahkan Laskar Cina Poh Antui itu diperintah untuk menarik upeti terhadap pribumi yang tidak mau Laskar langsung ditembak dibunuh bahkan Laskar Cina Poh Antui melakukan yaitu pemerkosaan terhadap wanita-wanita pribumi dan itulah yang sejarah yang benar tapi sekarang dirubah jadi pahlawan begitu juga di Bandara Internasional Sukarno-Hatta Cengkareng dipasang balihu besar itu kalau pesawat landing itu nampak sekali balihu besar itu jadi nampak gambar Presiden Sukarno dan Hatta kemudian kanan-kirinya pahlawan-pahlawan Indonesia sampai di tengah itu ada dua tokoh Islam Hadratu Syekh Hashim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama kemudian K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah tapi di bawah dua tokoh Islam ini ada dua foto yaitu Musa dan DNI date jadi sekarang Musa dan DNI date dijadikan sebagai pahlawan Astagfirullah sehingga akhirnya ormas-ormas Islam di Jakarta tokoh-tokoh sejarah di Jakarta minta balihu itu untuk segera diturunkan Alhamdulillah balihu itu segera diturunkan kan itu penggelapan sejarah ya itu penggelapan sejarah ya pemutar balikan sejarah Bapak-Bapak Ibu-ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah bahkan hari Rabu 27 Mei 2015 Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium Fisip Universitas Indonesia di depan Akademisi Mahasiswa-Mahasiswi beliau memberikan pidato konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama yaitu 647 triliun itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina Daratan wajib masuk ke Indonesia targetnya 2020 kita hanya bisa melihat di koran di koran sepertinya dicicil 100 150 250 500 sekian 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 tapi begitu duta besar Cina untuk Indonesia di Jakarta memberikan konvensi PES di depan media ternyata tiap tahun rakyat Cina Daratan yang masuk di Indonesia bahkan disiapkan 19 bandara oleh pemerintah itu 2 juta per tahun genap 2020 itu 10 juta rakyat Cina oleh karena itu ada dua pensiunan jenderal angkatan darat yaitu Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarwan Hamid mantan Kasospol Abri dan ada satu mantan Pangdam datang ke Jawa Timur beliau kumpulkan tokoh-tokoh ulama jadi ternyata tenaga kerja asing yang mengaku buruk dari Cina yang didatangkan ke Indonesia itu bukan buruk rata-rata mereka tentara merah bahkan kita cukup kaget di Jawa Timur markas tentara merah itu ada di Tempeh Lumajang dekat Lautan Pasir jadi itu kalau di remote itu pergerakannya ke Malang Probolinggo Jember nah kita tidak tahu dari mana dia berangkatnya itu dari mana asalnya dari mana ternyata sudah ada markas tentara merah di sana tapi mereka membuat makar tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik membuat makar akhirnya Allah letuskan Gunung Semeru sehingga akhirnya markas tentara merah yang ada di Tempeh Lumajang itu langsung dievakuasi jadi yang ngusir Allah sendiri Alhamdulillah selesai belum lagi yang di Kalimantan belum lagi yang di Sulawesi lebih banyak lagi ini sangat membahayakan bahkan mbak-bapak ibu yang dirahmati Allah pakar-pakar terseperti Profesor Salim Said Guru Besar Ilmu Politik dan Ilmu Militer Universitas Indonesia beliau memberikan statement di media jadi sekarang ini kader-kader komunis yang duduk di DPR RI yang jumlahnya kurang lebih 200 lebih sementara politisi Islam cuma 179 yang kader-kader komunis 200 lebih yang duduk di DPR RI bahkan kader-kader komunis pasca dihapuskan Litsus jadi banyak kader-kader komunis yang menjadi bupati wali kota bahkan ada yang jadi gubernur kader komunis jadi gubernur bahkan staf menteri dua periode Dita Indasari kader Gerwani itu bisa jadi staf menteri dua periode luar biasa nah itu menurut Profesor Salim Said mereka sekarang balas dendam dengan menggunakan kekuasaan balas dendam terhadap kaum muslimin Islam dan ulama kira-kira terasa enggak itu terasa sekali ini yang ngomong Profesor Salim Said tidak segedar ngomong beliau punya data bahkan Profesor Nazaruddin Samsuddin guru besar ilmu politik Universitas Indonesia tidak menutup kemungkinan Indonesia akan jadi Singapura kedua kalau umat Islam tidak bangkit jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah bahkan mantan ketua penasihat KPK yaitu bapak dokter Abdullah Hehamahua beliau menyampaikan minta kepada ormas-ormas Islam di Indonesia untuk siaga satu siaga satu kenapa kok siaga satu tinggal tunggu tinggal tunggu giliran untuk dihabisi pertama HTI sudah kedua FPI nah sekarang targetnya Muhammadiyah habis itu majelis ulama bahkan di DPR RI penghapusan artinya pembubaran majelis ulama sangat masif sekali terutama kader-kader komunis yang ada di DPR RI nah bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah sekarang apa yang bisa kita perbuat ketika kondisi realitas Indonesia kekinian seperti ini potet Indonesia kekinian seperti ini apa yang bisa kita perbuat Allah SWT memberikan solusi dalam surah Al-Imran ayat 139 Allah berfirman A'udhubillahi minasyaitan rajim walatahinu walatahzanu antumul a'launa inkuntum mu'minin walatahinu walatahzanu jangan kamu pesimis jangan kamu lemah jangan kamu merasa inferior jangan kamu merasa marginal walatahzan dan jangan kamu sedih sesungguhnya kamu itu tinggi coba kata a'la dalam bahasa Arab itu maknanya dalam bahasa Arab itu artinya yang disifati oleh ayat itu bisa tinggi bisa unggul pertanyaannya kalau kita korelasikan di Indonesia kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah kewibawaan Allah berikan kuncinya inkuntum mu'minin jika kalian beriman kepada Allah artinya apa yang bisa kita perbuat dakwah tawhid harus terus kita gerakkan ini solusi yang pertama untuk menghadapi Indonesia kekinian dakwah tawhid terus kita gerakkan jangan berhenti karena syarat mutlak kemenangan di dunia wal akhirah itu adalah tawhid tawhid yang murni tawhid yang bersih tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan pasti menang kenapa kita diyakinkan oleh Allah jadi kemenangan itu datangnya dari Allah bukan dari manusia yang maha perkasa lagi maha bijaksana bahkan Allah berjanji kewajiban kami kata Allah membela memenangkan golongan mu'min ini motivasi spirit yang diberikan oleh Allah kita tidak boleh pesimis kita tidak boleh lemah yang kedua solusi yang kedua ayo kita jadikan lembaga-lembaga pendidikan islam kita pesantren-pesantren kita madrasa-madrasa kita menjadi sarana strategis untuk membangkitkan semangat kebangkitan islam karena tantangan kita sudah di depan mata yang ketiga ayo kita jadi as-syasah as-syariyah ayo kita jadikan umat islam ini melek politik jangan sampai buta politik kenapa indonesia kekinian seperti ini dampak daripada umat islam buta politik olehkan itu kiai haji ahmad dahlan allah mayarham pendiri perserikatan muhammadiyah beliau memberikan warning manakala umat islam indonesia ini buta politik apa yang terjadi di andalusia itu akan terjadi di indonesia habis tidak tersisa yang keempat iktisodiyah islamia bangun kekuatan ekonomi umat dari mana masjid lewat apa kekuatan jamaah inspirasinya dari indonesia ketika peristiwa 212 tapi yang mempraktekan lebih dulu malaysia pada saat presiden perdana menteri mahathir muhammad yang umurnya 93 tahun jadi beliau gerakan beli dari muslim untuk muslim karena waktu itu kekuatan ekonomi malaysia dikuasai oleh china sehingga akhirnya dengan gerakan beli dari muslim untuk muslim alhamdulillah sekarang kekuatan ekonomi malaysia dikuasai muslim melayu yang kelima bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah perselisihan umat artinya apa masalah-masalah furuk kita pinggirkan ayo karena musuh kita tantangan kita sudah di depan mata kita bagaimana komunism siah rovidah bersatu untuk melumat umat islam oleh karena itu apa yang diingatkan oleh rasulullah salam 1442 tahun yang lalu sudah nampak terjadi di indonesia kalau rasulullah salam hampir-hampir kata rasulullah umat-umat kafir itu saling menyeru saling mengajak-ngajak untuk menyerang kalian dari segenap arah dari segenap penjuru kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar ini bahasa kinaya bahasa kiasan sahabat tanya apakah posisi kami pada saat itu minoritas apakah jumlah kami pada saat itu sedikit apa jawaban rasulullah tidak kalian mayoritas jumlahmu banyak tapi kualitasmu seperti buih kualitas buih itu tidak punya prinsip tidak punya jati diri mudah diombang ambingkan oleh musuh-musuhnya nah hadis ini bukan justifikasi bukan pembenaran tapi ini warning peringatan dari rasulullah jangan sampai umat islam di indonesia ini punya kualitas seperti buih manakala umat islam di indonesia ini kualitasnya seperti buih rasulullah mengingatkan Allah akan mencabut Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan Allah akan mencampakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian sahabat tanya ya rasulullah apa yang dimaksud al-wahan cinta dunia dan takut mati jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia takut mati takut resiko perjuangan itu sudah mengingat di hati-hati kaum muslim saat itulah Allah akan cabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan kalian seperti makanan di atas mangkuk kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar apa yang dikabarkan oleh rasulullah ini sudah terjadi di Indonesia oleh karena itu rasulullah memberikan memberikan solusi konkret kalau rasulullah sallallahu sallam jika kalian bermuamalah dengan cara-cara al-ina salah satu dalam sistem riba ini bahasa kinaya kalian pegang ekor-ekor sapi kalian ridho dengan bercacok tanam artinya apa jika umat islam muamalahnya sistem riba muamalahnya menggunakan sistem ribawi jika umat islam sibuk dengan dunia jika umat islam meninggalkan al-jihad bisa bisa binillah salatullahu alaikum dillah maka Allah turunkan kehinaan sedikitpun Allah tidak akan mencaput dari kehinaan itu hingga kalian kembali kepada agama kalian sebagian ulama hadis menafsirkan hingga umat islam bangkit semangat jihadnya baru Allah akan cabut dari kehinaan itu mudah-mudahan bapak bapak ibu-ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah dalam kondisi seperti ini bisa membangkitkan semangat umat islam di indonesia kalau tidak kondisi seperti ini mungkin umat islam tidur oleh karena itu dengan kondisi seperti ini insyaallah bisa membangkitkan semangat umat islam untuk berjuang berjuang dan berjuang karena insyaallah yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan perjuangan kaum muslimin karena yakin karena Allah meyakinkan dan Allah berjandi dan janji Allah pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya tidak ada perubahan akan kalimat kalimat Allah jadi tugas kita berjuang 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 natijahkan natijahnya hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan insyaallah apa yang didoakan oleh para ulama seluruh dunia ketika istimak di beberapa di timur tengah 2024 2024 itu beberapa tokoh-tokoh ulama berdoa kepada Allah mudah-mudahan 2024 pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari arah timur yaitu dari Indonesia bahkan sekjen wakil sekjen robito ulama palestin syekh dokter abu bakar al-awawidah datang ke Indonesia bulan julie 2015 beliau mengkaji beliau melakukan kajian riset beberapa kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama ahli sunnah dan beliau yakinkan insyaallah insyaallah mudah-mudahan ke depan Indonesia akan dijadikan artinya apa umat Islam Indonesia akan dijadikan oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global yang puncaknya itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah kuala Rasulullah s.a.w bi-baitil maqdis wa-akna bi-baitil maqdis ini hadis sahih ruahu Ahmad jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul Maqdis Palestina bukan di Mekah bukan di Madinah ini yang ditakdirkan oleh Allah s.w.t tapi pemantik awalnya itu yang diharapkan oleh ulama-ulama seluruh dunia mudah-mudahan muncul dari arah timur yaitu Indonesia dan mudah-mudahan insya Allah itu diawali dari Masjid Sabili Salam Allahu Akbar sekian lebih kurangnya saya mohon maaf astagfirullahaladzim subhanakallahumma wabihamdik ashadu an la ila ila anta astagfiru kawadu wilaik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membela islam dan muslim hidupku selamat menikmati